Nah, ini teman-teman, ini sudah menjadi PowerPoint interaktif dan ini sudah ada Watermark-nya. Nah, ini teman-teman, ini Watermark kita di halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya sama ya, sampai selesai. Ini gambar nggak bisa diubah. Kalau yang ini, tulisan ada link-nya, ini bisa diklik. Nanti kalau ini diklik akan menuju ke URL channel YouTube saya. Baiklah, sobat-sobat semuanya, pernahkah kalian membuat PowerPoint presentation dan kalian ingin menguncinya, atau mungkin kalian ingin membuat Watermark di sana, supaya nanti nggak bisa di-edit ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya kalau kalian ingin yang pertama, yaitu menambahkan Watermark dalam bentuk gambar. Yang kedua, menambahkan Watermark dalam bentuk tulisan yang nanti kita CCP link, nanti kalau misalkan diklik, itu akan menuju ke link YouTube atau mungkin menuju ke link website tertentu. Kemudian berikutnya, di sini kita nanti akan melakukan mengunci file PowerPoint, supaya nggak bisa di-edit ya. Dan kita yang keempat, ini adalah kita nanti akan mengubah PowerPoint menjadi PowerPoint presentation yang dalam bentuk PowerPoint show, yang nanti interaktif ya. Selamat mengikuti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel-calon guru. Sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial 4 sekaligus ya, bahkan 5 ya, yaitu tentang seputar PowerPoint teman-teman. Yang pertama, ini adalah saya akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah caranya memberi Watermark dalam bentuk gambar ya. Ya, kita akan membuat Watermark dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, kita akan membuat Watermark dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, kita akan membuat Watermark dalam bentuk tulisan yang kalau di-klik itu nanti menuju link yang kita harapkan ya. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan mengunci PowerPoint ya, prosentasian, supaya tidak bisa di-edit. Kemudian yang keenam, kita akan mengubah tampilan PowerPoint menjadi PPT Interaktif atau PowerPoint Show Interaktif, supaya nanti nggak bisa di-edit. Contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Coba kalian cek, misalkan adalah seperti ini. Nah, ini adalah PowerPoint Interaktif. Nah, ini teman-teman, ini tidak bisa di-edit ya. Kita mau ngedit nggak bisa nih ya. Nah, di sini langsung dalam bentuk show ya, PowerPoint Show. Nah, ini adalah, nanti kita akan menambahkan gambarnya. Nah, inilah gambar kalian bisa membuat dalam PowerPoint kalian itu, kalian berikan Watermark gambar kalian yang kalian inginkan ya. Misalkan di sini, saya berikan dalam bentuk gambar channel YouTube saya ini ya. Ini calon guru subscribe itu, ini gambar. Yang kedua, itu kita tambah tulisan yang kita inginkan. YouTube calon guru, kemudian website-nya www.mariati.com. Nah, di sini teman-teman, di sini tulisan nih ya, tulisan calon guru dan www.mariati.com. Ini kalau misalkan kita klik, ini nanti akan tautannya menuju ke internet ya. Kalau terkoneksi dengan internet, ini nanti otomatis calon guru kalau kita klik ini ada link-nya kan itu ya. Itu nanti akan menuju pada channel kita ya. Kemudian untuk yang website-nya akan menuju ke website kita. Kemudian di sini nanti berikutnya kita kunci ya, supaya ini nanti nggak bisa di-edit ya teman-teman. Bisanya kita kalau klik-klik ini nanti, ini akan berpindah-pindah gini ya, tulisannya berpindah. Nah, ini Watermark ini seluruh halaman ada ya, halaman 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita show terus, ini next-next itu nanti akan sama ya. Ini nggak akan hilang ya teman-teman. Kemudian kita convert menjadi PowerPoint presentation show ya, supaya nggak bisa di-edit. Oke, baiklah teman-teman. Langkah pertama, ini adalah misalkan kita akan membuat ini ya, 5-4 sudah, ini 6-1 ya. Ini PowerPoint biasa, ini kita buka dulu. Ini PowerPoint biasa, kita buka dulu teman-teman. Kemudian, di sini. Nah, langkah pertama, itu adalah untuk menambahkan Watermark dalam bentuk gambar dan juga pada bentuk text ya. Ini kita, setelah sampai sini, kita klik view ya. Nah, ini kita klik view. Setelah sampai view, berikutnya kita klik sini. Slide master. Klik. Kemudian, ini kita taruh paling atas ya. Nah, ini. Kemudian, di sini pertama-tama kita akan menambahkan gambar. Nah, ini kita insert dulu. Klik insert. Picture. Kemudian, kalian pilih gambar mana yang akan kalian tambahkan. Misalkan, gambar ini ya, calon guru. Kita klik. Kemudian, kita open. Kemudian, di sini gambarnya kita sesuaikan. Sesuai dengan harapan kita. Misalkan, di sini. Nah, ini kayaknya agak besar. Kita kecilkan dikit. Ya, segini. Nah, ini gambar sudah, teman-teman ya. Nah, berikutnya, kita tambah tulisan. Tulisan yang ada link-nya. Nah, ini kita klik insert lagi. Kemudian, di sini kita buat, di sini ya, text box. Kemudian, kita buat text box. Ini kita, nah, buat tulisan. Tulisan ini sebelumnya, kalian buat dalam bentuk link ya, teman-teman ya. Oke, ini ukurannya biar sesuai. Kita buat 12 saja. Kemudian, kita geser ke sini. Nah, untuk membuat tulisan ini, nanti kalau diklik akan menuju link ya. Nah, ini caranya. Ini adalah, kalau yang ini ya. Ini kalau saya, itu memakainya di blog ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini. Saya memakai blogger ya. Nah, ini tulisan calon guru. Nah, ini kalian klik di sini. Change. Text to displaynya calon guru. Web address-nya, ini adalah channel kalian. URL channel kalian ya. Tuh. Kemudian, untuk yang web-nya, ini adalah, seperti ini. Ini text to display, tampilan text-nya. Kemudian, alamat URL-nya kalian isi dengan URL website kalian ya. Nah, setelah itu, kalian copy. Kemudian, kalian tinggal paste, 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 gitu aja, teman-teman ya. Oke. Ini sudah jadi kan? Gambar sudah. Tulisan yang ada link-nya sudah. Nah, berikutnya, itu kita kunci PPT ini ya. Kalau ini kan nanti, di sini masih bisa ya. Ini kita kunci. Cara kuncinya, ini sekaligus dengan cara kita mengubah PowerPoint tampilannya menjadi PowerPoint interaktif supaya nggak bisa edit ya. Nah, kalau di sini kan nanti bisa di-edit ya. Caranya ini ya. Klik file. Save as. Nah, coba perhatikan di sini, teman-teman. Nah, ini PowerPoint presentation ini kan klik sih ya. Gulir ini. Klik. Kalian pilih yang ini ya. PowerPoint show. Klik. Setelah itu, kalian save. Tunggu proses. Ini kita tutup. Berikutnya, kita buka. Nah, tadi yang ini ya. Kelas 5, tema 6, subtema 1 ya. Kita klik ini. Nah, ini teman-teman. Ini sudah menjadi PowerPoint interaktif dan ini sudah ada watermark-nya. Nah, ini teman-teman. Ini watermark kita di halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Sama ya, sampai selesai. Ini gambar nggak bisa diubah. Kalau yang ini, tulisan ada linknya, ini bisa di klik. Nanti kalau ini di klik, akan menuju ke URL channel YouTube saya. Kalau yang ini menuju website. Yang kita inginkan ya. Nah, seperti itu. Mudah kan, teman-teman ya? Nah, ini nanti para user pemakai itu hanya akan bisa memakai saja. Namun, tidak akan bisa mengedit isi dari PowerPoint ini, teman-teman. Ini sangat cocok sekali bagi kalian yang sangat suka berbagi. Namun, tidak ingin karya kalian itu dicuri orang ya. Atau diganti dengan watermark orang lain. Di atas memakan orang lain. Oke, demikian sobat-sobatnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!